Terima kasih telah menonton Kini naik menjadi Rp14.000 per kilogram Bawang putih yang pada awal bulan Ramadan melonjak hingga Rp40.000 per kilogram Sempat mengalami penurunan menjadi Rp20.000 per kilogram Kini naik menjadi Rp24.000 per kilogram Sementara minyak curah sebelumnya dijual dengan harga Rp4.000 per liter Kini naik menjadi Rp6.000 per liter Telur ayam ras harga semula Rp1.100 per butir Kini naik menjadi Rp1.400 per butir Kacang tanah harga semula Rp18.000 per kilogram Kini naik menjadi Rp22.000 per kilogram Selain sembako, hampir semua pedagang daging sapi dan ayam ras Di beberapa pasar tradisional di Palangkaraya Kini juga mulai menaikkan harga jual Untuk daging sapi, kini dijual dengan harga Rp100.000 per kilogram Padahal semula hanya Rp70.000 hingga Rp80.000 per kilogram Selain sembako, hampir semua pedagang daging sapi dan ayam ras Di pasar tradisional Palangkaraya Kini juga menaikkan harga jualnya Untuk daging sapi, kini dijual pedagang dengan harga Rp100.000 per kilogram Padahal semula hanya Rp70.000 hingga Rp80.000 per kilogram Sedangkan daging ayam ras, harga semula Rp24.000 per kilogram Kini naik menjadi Rp28.000 per kilogram Sumaynah, salah seorang pedagang di pasar tradisional Palangkaraya Mengatakan, kenakan harga sembako dan daging ini Disebabkan mendekati lebaran dan harga yang dipatok tinggi pihak distributor Sehingga mereka pun otomatis menaikkan harga jual Hingga kini belum ada upaya pemerintah daerah Kalimantan Tengah Untuk turun ke lapangan menstabilkan harga Diperkirakan, Hamin tujuh menjelang hidup litri Harga sembako dan daging akan makin melonjak naik Tim Liputan, Borne TV